Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sore, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian saya hormati Hari ini tanggal 2 Juli 2020 Hari demi hari Waktu semakin berjalan Sampai hari ini COVID-19 belum berakhir Hari ini menandakan ada penambahan Kasus positif 2 orang Dan ini menandakan bahwa kita harus selalu waspada Harus taat dan disimpin menjalankan protokol kesehatan Karena 2 orang yang positif pada hari ini adalah Sangat berpengaruh kepada Datar perjalanan berikutnya Yang dianggap kontak erat kepada 2 yang positif pada hari ini Tidak menurut kemungkinan besok 1-2 hari Surveillance jalan dan itu bisa menandakan ada penambahan kasus-kasus baru Oleh karena itu Yang merasa Masyarakat Sulisiparat yang datang di Sulisiparat Sebaiknya melapor kepada petugas Kepada tim gugus Untuk perjalanan-perjalanan Sehingga ini adalah satu cara untuk memutus Matarantai COVID-19 di Provinsi Barat Baik kami akan sampaikan perkembangan secara keseluruhan Yang pertama pada hari ini Jumlah ODP sebanyak 1.754 orang Kemudian OTG pada hari ini sebanyak 1.727 orang Kemudian PDP pada hari ini sebanyak 1.102 orang Kemudian ada hasil lab dari BP POM Kabupaten Memuju dan TCM Rumah Sakit Regional Memuju Dan TCM RSUD Pulau Limandar Tanggal 1 Juli Yaitu ada 2 orang penambahan kasus positif Yaitu dari Kabupaten Memuju Dan 1 orang dari Kabupaten Pulau Limandar Kemudian 1 orang dinyatakan sumbu dari Pulau Limandar Ada pun rencana sebagai berikut Pertama Kasus 118 Laki-laki inisial atas nama BCDP 6 tahun Adalah berasal dari Kecamatan Siboro Kabupaten Memuju Pasien bukan pelaku perjalanan dari luar kota Pasien merupakan kontak erat Kasus 119 Tuan RA Kemudian kasus positif dari Pulau Limandar Kasus 119 Laki-laki inisial nyonya DA 59 tahun Nyonya DA ini mengaku tidak pernah Berpergian ke luar daerah Polman Selama COVID-19 Dan mengaku tidak pernah kontak Dengan kasus konfirmasi Gejala yang dialami Sakit perut Tembus ke belakang Lemas batu-batu Sekali-sekali Riwayat demam Nyonya DA datang ke klinik swasta Di Polmang Pada hari Sabtu tanggal 20 bulanan 2020 Untuk dirawat dengan geluhan sakit perut Tembus ke belakang Dan lemas Sebelum pasien dirawat Direpit Terlebih dahulu Maka nyonya DA direpit Dan hasil reaktif nyonya DA Di impus Selama kurang lebih 2 jam Dan dokter di klinik Memberikan surat pengantar Untuk melapor ke PKM Onomolio Untuk dilakukan Pemeriksaan swab Dan hasilnya positif Kemudian hari ini Alhamdulillah Terdapat satu kasus Yang dinyatakan sombu Yaitu dari Kabupaten Poliwalimandar Yaitu kasus 90 anang Laki-laki Inisial Tuan WA Umur 24 tahun Pasien dirawat di Rumah Sakit Pratawa Monomolio Sejak tanggal 11 Juni 2020 Yang merupakan Pelaku perjalanan dari Sultan Pertanggal 2 Juli Dengan hasil Dua kali negatif Dan yang bersakutan Dinyatakan sombu Sehingga total Sombu pada hari ini Sebanyak 85 orang Dari 119 orang Dinyatakan positif Di Provinsi Dengan perincian Sebagai berikut Majene Sudah 5 orang Dinyatakan Sombu Dari 5 orang Dinyatakan positif Kemudian 29 dari Kabupaten Mamuju 10 orang Sudah Dinyatakan Sombu 12 orang Masih dirawat Di Ruang Rumah Sakit Regional 1 orang Isolasi Mandiri Di Makassar 4 orang Di Ruang Isolasi Regional Dan 2 orang Isolasi Mandiri Kemudian Pasang Kaju juga 7 orang Dinyatakan Sombu Dari 7 orang Dinyatakan positif Kemudian Dari Kopaten Pulau Limandar Sebanyak 39 Pasien Dari Pulau Limandar Dan 26 orang Dinyatakan Sombu 3 orang Dirawat Di Rumah Sakit Polman 2 orang Dirawat Di Rumah Sakit Peratang Onomolio 7 orang Isolasi Mandiri Dan 1 orang Meninggal Kemudian Kaupateng Mamuju Tengah Sebanyak 38 Pasien Dan 37 Dinyatakan Sombu 1 orang Meninggal Kemudian Kaupateng Memasah Juga 1 orang Positif Dan 1 orang Sudah Dinyatakan Sombu Baik Itulah Perkembangan COVID-19 Di Provinsi Barat Saya selalu Mengingatkan Kepada kita Semua Untuk Tetap Waspada Dengan Pergerakan Orang Untuk Masuk Di Sisi Barat Dan Hindari Kerumunan Masa Yang Banyak Dan Hindari Untuk Berselaman Dan Bersentuhan Kepada Siapa Saja Yang Kita Tidak Tahu Dari Mana Asalnya Ini adalah Salah satu Cara Untuk Memutus Mata Rantai COVID-19 Di Sisi Barat Bersama Kita Lawang COVID-19 Maju Malabi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh